Habib Rizik bebas, keluar lapas langsung ke Petamburan Megamendung. Sekitar 7.18, beliau sampai di Petamburan, mendapatkan hak beliau untuk pembuasan bersahat. Jadi sekarang beliau satu setahanan kota, berkumpul bersama kita semua dan keluarganya. Alhamdulillah beliau sehat walafiat. Tentu ini sangat dirindukan kepulangannya, dan hari ini Habib Rizik sudah bersama keluarga. Dan kita mengucapkan Alhamdulillah wa syukurilah atas pulangnya Habib Rizik siap. Nah ini masalah yang Habib Rizik siap ini, ya terkait masalah perkara pelanggaran protokol kesehatan penjagaan COVID-19. Nah ada dua kasus yang menjerat beliau ya, yakni perkara kerumulan massa di Petamburan, Jakarta Pusat, kemudian juga kasus kerumulan massa di Megabondung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah kasus di Petamburan dipunis 8 bulan penjara, sedangkan untuk perkara Megabondung dipunis 20 juta rupiah, sesuai dari 5 bulan kurungan. Dengan ponis 8 bulan penjara untuk kasus di Petamburan, dikurangi masa tahanan, maka Habib Rizik dewas pada Juli 2022. Dan ini menjadi kabar gembira, kabar bahagia bagi seluruh umat Islam. Jadi umat Islam tentunya bahagia, karena sesama muslim itu adalah bersaudara. Jadi namanya saudara satu keluarga itu teman-teman, kalau ada keluarga saudara yang lain itu sakit, maka kita juga ikut merasakan sakit. Kalau ada saudara kita sesama muslim itu bahagia, maka kita juga ikut merasakan bahagia. Seperti kebahagiaan yang dialami oleh Habib Rizik hari ini. Jadi pihak keluarga bahagia, pihak jamaah Habib Rizik juga bahagia, simpatisan Habib Rizik bahagia, semua bahagia. Tetapi jika ada yang tidak berbahagia atas kepulangan Habib Rizik, maka patut dipertanyakan akhlaknya teman-teman. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Sihab bebas hari ini, Rabu 20 Juli 2022. HRS bebas dan akan berkumpul dengan keluarga di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum HRS, Aziz Yanwar mengatakan, HRS saat ini sudah bebas dari tahanan dan akan berkumpul dengan keluarga pada Rabu 20 Juli 2022. Kini, HRS sudah dalam perjalanan usia keluar dari Lepas Cipinang, Jakarta. Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab saat tiba di Petamburan, Jakarta. Aziz Yanwar menyebutkan setelah kebebasannya, HRS akan berkumpul dengan keluarganya di Megamendung, Bogor. Namun sebelum berkumpul dengan keluarganya di Megamendung, HRS akan berkunjung sebentar ke Petamburan. Sebelumnya, kabar bebas HRS pada Rabu hari ini dibenarkan Aziz. Dia membenarkan kabar tersebut dan meminta doa agar proses kebebasan HRS berjalan lancar. Mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab diinformasikan bakal bebas suri nanti. Mantan Imam Besar Imam Front Pembela Islam Habib Muhammad Rizik Sihab dikabarkan akan segera bebas dari rumah tahanan Baris Krim Mabes Polri pada Rabu 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Habib Rizik ditahan pada 12 Desember 2020 di rumah tahanan Direkturat Reserse Narkoba, Polda Metro Jaya. Ada tiga kasus yang menjerat Habib Rizik. Pertama, kasus SWEP RS Umi Bogor. Kedua, kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. Ketiga, kasus pernikahan di acara maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta. Dari tiga perkara itu, Habib Rizik sudah menjalani hukuman penjara dan membayar denda. Untuk kasus pernikahan dan acara maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta, Habib Rizik membayar denda 20 juta. Untuk kasus Megamendung, Habib Rizik difonis 8 bulan penjara. Kedua perkara itu sudah diikrah setelah kasasi yang diajukan ditolak Mahkamah Agung. Untuk kasus ketiga, Habib Rizik dihukum 4 tahun penjara dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. MA mengurangi hukuman Habib Rizik menjadi 2 tahun. Habib Rizik Sihab akan berkumpul dengan keluarga di Megamendung Bogor. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Sihab, diketahui bebas persyarat pada hari ini. Pengacara Habib Rizik Sihab, Aziz Yanwar, menyebutkan bahwa Rizik Sihab sudah bebas dari tahanan dan akan berkumpul dengan keluarga pada Rabu 20 Juli 2022. Namun sebelum berkumpul dengan keluarganya, di Megamendung, HRS akan berkunjung sebentar ke Petamburan. Sekedar informasi, Habib Rizik Sihab saat ini sedang menjalani masa hukuman pidana penjara di rumah tahanan Baris Krim Polri atas dugaan perkara yang menjeratnya. Pertama, Habib Rizik dijerat terkait masalah kekarantinaan kesehatan berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Kemudian, Habib Rizik juga terjerat tindak pidana menyiarkan berita bohong berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan tentang hukum pidana. Habib Rizik Sihab sendiri telah dilakukan penahanan sejak 12 Desember 2020. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Sihab resmi mendapatkan program bebas bersyarat hari ini. Habib Rizik Sihab telah dikeluarkan dari rumah tahanan Baris Krim Polri untuk menjalani program bebas bersyarat. Kendati demikian, Habib Rizik Sihab belum seutuhnya bebas murni. Ia harus wajib lapor dan bimbingan kebadan pemasyarakatan Jakarta Pusat. Hal itu menjadi persyaratan yang wajib dilakukan Habib Rizik saat menjalani program bebas bersyarat. Berdasarkan informasi dari Rika, Habib Rizik sudah menjalani dua atau tiga hukuman pidana penjara. Habib Rizik ditahan sejak 12 Desember 2020, adapun ekspirasi terakhir hukuman Habib Rizik jatuh pada 10 Juni 2023. Sementara Habib Rizik Sihab sehingga Habib Rizik Sihab bebas murni pada 10 Juni 2022. Pembebasan bersyarat bisa dicabut dan dibatalkan jika penerima hak bebas bersyarat melenggar persyaratan. Adapun pembebasan bersyarat bisa dicabut jika dalam setahun maka penyoban yang sanggupan tidak melaksanakan kewajiban mengikuti bimbingan dan wajib lapor. Dengan adanya pembebasan bersyarat tidak berarti narapidana telah terbebas sepurnia dari kewajiban hukum. Apapun beberapa syarat yang harus dipenuhi selama setahun masa pengawasannya yakni penerima hak bebas bersyarat tidak boleh berpergian ke luar negeri dan wajib memenuhi tata-tata tips selama menjadi klien pemasyarakatan. Tak hanya itu, penerima hak bebas bersyarat juga tidak boleh melakukan tidak pidana lainnya selama masa percobaan penjambutan bebas bersyarat dilakukan jika narapidana melenggar persyaratan pembebasan bersyarat. Untuk diketahui, Habib Rizik Sihab dijarak dengan tiga pasal pidana sekaligus. Habib Rizik Sihab telah mengenuhi syarat administratif dan substantif. Untuk mendapatkan program pembebasan bersyarat, Habib Rizik juga telah menandatangani dokumen pembebasan bersyarat pada Selasa 19 Juli 2022 kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!